Mantan Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, S.I.L., menyebut nama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menyampaikan pleidoy atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Kementerian Pertanian, Kementan, di Pengadilan TP Korpen Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024. Ia menyampaikan rasa terima kasih hingga permintaan maaf kepada Ketua Umum Partai yang menaunginya itu. Ucapan terima kasih tak hanya ia tujukan kepada Surya Paloh, Ia juga menyampaikannya kepada rekan-rekan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. S.I.L. memandang Surya Paloh selalu konsisten memberi arahan untuk membangun komitmen kebangsaan. Ia pun berterima kasih karena diberikan kesempatan oleh Surya Paloh untuk menjadi Menteri. S.I.L. mengakui dirinya memiliki kekurangan selama menjabat sebagai Menteri, oleh karena itu, S.I.L. menyampaikan permintaan maaf kepada Surya Paloh, S.I.L. pun mengaku akan selalu mendoakan Surya Paloh. Dalam preidonya, S.I.L. juga mengaku telah disalimi atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjeratnya. S.I.L. mengaku hanya bisa berserah kepada Tuhan dan berharap majelis hakim dapat menjatuhkan vonis bebas kepadanya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!